Ketua Komando Tugas Bersama, Kogasma, Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Agus Harimurtu Yudhoyono, kembali menyampaikan orasi politik malam ini untuk mengetahui situasi terkini. Kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Rifana Pratiwi di Gedung Jakarta Theater. Selamat malam, Rifana. Rifana, orasi ahai, apa saja yang disinggung? Apakah juga sudah mulai menyinggung visi-misi, karena namanya disebut, kuat sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo? Selamat malam, Putri. Ketua Komando Tugas Bersama, Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, yang juga Direktur Esekutif Yudhoyono Institut, Agus Harimurtu Yudhoyono, saat ini tengah menyampaikan pidato politiknya di Jakarta Theater. Dan pada pidato politik kali ini memang mengambil tema muda adalah kekuatan, dan dihadiri oleh generasi milenials dan juga sejumlah komunitas anak-anak muda, yang memang sengaja diundang hadir untuk mendengarkan pidato politik dari Agus Harimurti Yudhoyono. Dan kalau kita menarik ke belakang, ini adalah pidato politik ketiga yang disampaikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono setelah sebelumnya pada pertama kalinya, pada tanggal 11 Maret 2018, saat penutupan Rapimnas Partai Demokrat ini, Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pidato politiknya, dan saat itu ia lebih banyak mengapresiasi kinerja pemerintahan dari Jokowi JK, dan menegaskan bahwa Partai Demokrat siap jika memang harus masuk ke dalam pemerintahan Jokowi JK, dan juga ia siap untuk berkontribusi bagi bangsa dan juga negara jika diberi kesempatan oleh partai politik untuk bisa maju dalam kontestasi Pilpres 2018. Nah, sementara untuk pidato politik kedua yang dilakukan pada tanggal 9 Juni 2018, nah disitu ada perbedaan sedikit antara pidato politik pertama dan juga pidato politik kedua. Jika pada pidato politik kedua ini, AHY lebih banyak mengkritik kinerja pemerintahan dari Jokowi JK, saat itu kami catat ataupun kami dengar ada 5 kritikan AHY terhadap kinerja dari Jokowi JK, terutama soal kondisi ekonomi dan juga bagaimana perkembangan dari janji revolusi mental yang merupakan salah satu program kerja dari Presiden Jokowi Dodo. Sementara untuk pidato politik ketiga ini memang saat ini sudah berlangsung sekitar 10 menit, ada introduction ataupun pendahuluan yang disampaikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono, dan tadi kami menanyakan kepada salah satu petinggi ataupun pengurus teras dari Partai Demokrat, yakni Wasekjen Puturudane, apakah memang tampilnya AHY dalam menyampaikan pidato politiknya ini merupakan salah satu sinyal lemen ataupun sinyal bahwa ia memiliki kans cukup tinggi untuk bisa mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2019. Tadi Wasekjen Partai Demokrat mengatakan ini tidak ada kaitannya dengan kontestasi Pilpres, karena memang AHY menyampaikan pidato politiknya dalam kapasitas sebagai Direktur Yudhoyono Institut. Namun di sisi lain tadi ada juga sinyal-sinyal yang disampaikan oleh petinggi Partai Demokrat kalau memang AHY ini ingin mengajak kepada generasi muda untuk lebih berkontribusi, terutama dalam Pesta Demokrasi 2019 ini, dan AHY siap jika memang nanti diberi kepercayaan oleh partai-partai politik untuk bisa maju dalam Pilpres 2019, entah itu mendampingi Presiden Joko Widodo ataupun kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Tadi kami juga sempat bertanya kepada para penghujung, terutama anak-anak muda ataupun generasi muda dan juga komunitas-komunitas anak muda yang diundang. Mereka mengatakan memang AHY ini merupakan representasi dari generasi muda masa kini yang memiliki segudang prestasi, namun yang menarik bahwa mereka mengatakan agak sulit memang melepaskan stigma AHY dari sosok besar ayah handanya, yakni Presiden ke-6 Republik Indonesia, yakni Susi Lobombang Yudhoyono. Dan mereka saat kami tanya apa pengalaman ataupun prestasi dari AHY, banyak dari tamu-tamu ataupun pengunjung yang merupakan generasi muda ini masih bingung untuk menyebutkan prestasi AHY di bidang politik, namun jika prestasi AHY di bidang militer memang mereka sedikit mengetahui dan juga ia merupakan lulusan dari luar negeri. Sehingga saat kami tanya apakah ia cocok untuk menjadi cowok pres di 2019, ada beragam pendapat, ada yang mengatakan ia masih terlalu muda, ada juga yang mengatakan setuju bahwa ia bisa maju dalam kontestasi, namun sekali lagi ia masih banyak harus dibantu oleh ayahnya, yakni Susi Lobombang Yudhoyono. Sehingga memang agak sulit melepaskan stigma ataupun ketokohan SBY ini dari AHY kalau memang nanti ia benar-benar maju dalam kontestasi Pilpres 2019, Putri. Menarik sekali, tapi tetap mengatakan ini tidak terkait dengan Pilpres ya. Apakah siapa saja yang datang? Sosok-sosok muda penting siapa saja? Apakah juga ada dari tokoh politik lain? Ya Putri, tadi kami memang tidak melihat kedatangan dari tokoh-tokoh politik yang memang di atas usia generasi muda, namun tadi kami melihat kehadiran dari Wali Kota Bogor, Bima Arya, yang merupakan sahabat dekat dari Agus Harimurti Yudhoyono. Kemudian tadi kami juga melihat kedatangan dari Wasek Cion Partai Demokrat, Putu Rudana, yang merupakan juga kawan dekat dari AHY. Ada juga beberapa sahabat-sahabat AHY di Kogasma atau di Komando Tugas Bersama Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, namun memang tidak ada elit-elit politik dari partai lain yang memang hadir pada penyampaian pidato politik ketiga Agus Harimurti Yudhoyono malam ini, Putri. Baik, terima kasih. Rifana Pratiwi dari Jakarta. Terima kasih.